Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di mana lain bahwa bukan di sini di fill up terima kasih sedulur KB mari kita selalu panjatkan kuji syukur kepada Tuhan semesta alam semoga kita selalu diberikan kemudahan kesehatan kelacaran dan selalu dalam minumannya amin dan Mr. Phil tidak akan puasan-puasan mengingatkan bahwasannya jaga kebersihan jaga kesehatan selalu atau cuci tangan gunakan masker jika berpergian dari rumah dan bagi kalian yang sudah like dan sudah subscribe Mr. Phil mengucapkan terima kasih karena saya sudah berhubung untuk channel ini agar terkembang lebih jauh lagi dan bagi kalian yang belum like dan belum subscribe silahkan untuk like dulu dan subscribe oke oke hahaha iya 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 Nah ya minggu kemarin kita sudah membahas tentang contoh teks laporan hasil observasi atau teks LFO ya nah di minggu sekarang dengan mingguan ke-4 kita akan membahas secara detail kaidah teks laporan hasil observasi kalau tahu seperti apa langsung saja mari kita mulai selamat menikmati nah guys ya langsung saja di pertemuan yang ke-4 ini kita akan membahas secara detail kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi oke perhatikan baik-baik nah kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi di pertemuan kemarin itu ada 5 kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang pertama menggunakan istilah istilah bidang ilmu tertentu yang ke-2 menggunakan ilmuhan asing yang ke-3 jenis kata dan kompok kata yang banyak digunakan adalah verbat kata kerja dan meminah kata benda yang ke-4 menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi dan yang terakhir yang ke-5 itu menggunakan kalimat simple dan kompleks nah ada 5 kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi mau tahu seperti apa? mari kita akan bahas satu persatu oke perhatikan yang pertama menggunakan istilah istilah bidang ilmu tertentu nah dapat didefinisikan sebagai sebutan atau ungkapan khusus bidang ilmu tertentu sesuai dengan objek observasinya jadi contohnya dalam teks laporan hasil observasi yang tentang wayang kemarin ada kata peluah yang berarti awal nah itulah salah satu istilah-istilah asing ya istilah-istilah bidang ilmu tertentu yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi nah yang kemarin itu salah satunya adalah kata peluah yang berarti awal masuk dalam wayang peluah jadi wayang awal paham ya? nah selanjutnya yang kedua menggunakan imbuhan asing ya imbuhan asing ini adalah imbuhan yang merupakan serapan dari bahasa asing seperti bahasa Arab bahasa sansakerta dan bahasa Inggris contohnya seperti i wi ia maha pro is isasi dan lainnya nah dalam teks laporan hasil observasi tentang wayang yang kemarin yaitu ada pada kata maha karya nah imbuhan asing dalam bahasa sang sekerta itu adalah maha nah itu salah satu contoh menggunakan imbuhan asing dalam teks laporan hasil observasi yang kemarin datang wayang ya nah jika kalian menemukan imbuhan-imbuhan asing yang tadi saya jelaskan itu adalah salah satu imbuhan-imbuhan asing yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi oke itulah yang kedua menggunakan imbuhan asing selanjutnya yang ketiga dalam karya kebahasaan teks laporan hasil observasi yaitu jenis kata dan kelompok kata yang banyak digunakan adalah verbat kata kerja dan meminat kata benda kata kerja yaitu verbat disini penggolongan kata yang menjelaskan suatu tindakan ya contohnya menatap diperangkan ditampilkan dan lain-lainnya ya nah yang kedua kata benda atau nomina yaitu kata yang mengacu pada benda manusia binatang dan konsep atau pengertian contohnya wayang seniman kebudayaan dan lain-lain nah itu adalah kaedah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang ketiga ya jadi jenis kata dan kelompok kata yang seling banyak digunakan adalah verbat dan nomina verbat adalah kata kerja ya pada bahasa englis dan nomina adalah kata benda nah kata kerja ini atau verba itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh tubuh jadi pekerjaan yang dilakukan oleh tubuh nah itu adalah verba lalu nomina yang tadi disebutkan bahwa saya adalah nomina adalah kata benda seperti manusia ya sebutan binatang konsep pengetahuan dan yang lainnya nah selanjutnya yang keempat yang keempat menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi apa itu kalimat definisi? kalimat definisi adalah kalimat yang menggunakan verba definitif seperti adalah dan merupakan nah contoh wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia nah itu adalah contoh kalimat definisi selanjutnya kalimat deskripsi apa itu kalimat deskripsi? kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggunakan verba sebagai deskripsi ya seperti terdiri dari terbuat dari contohnya disebut wayang cuket karena wayang yang digunakan terbuat dari rumput yang dibentuk menyerupai wayang kulit nah itulah salah satu contoh ya tadi yang menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi nah contohnya adalah dalam teks laporan hasil observasi yang kemarin kita bahas bersama-sama yaitu tentang wayang oke selanjutnya yang kelima ini yang terakhir yaitu menggunakan kalimat simplek dan kalimat kompleks dimana kalimat simplek adalah kalimat tunggal yaitu kalimat yang hanya terdiri dari satu klausat atau satu struktur predikat nah contohnya wayang kulit dibuat dari kulit hewan ternak selanjutnya kalimat kompleks atau kalimat majemuk merupakan kalimat yang tersusun atas klausa utama dan klausa subordinatif ya contohnya wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan kepada manusia nah itulah pembahasan tentang kalimat simplek dan kalimat kompleks kalau zaman dulu simplek itu sama sekali dengan kalimat tunggal kalau selalu kalimat kompleks itu kalimat majemuk dalamnya ada majemuk setara dan majemuk bertingkat jadi ada indu kalimat dan anak kalimat nah kalimat simplek dan kalimat kompleks itu sering digunakan dalam teks laporan hasil observasi yang tadi saya sebutkan contohnya itu terdapat dalam teks laporan hasil observasi tentang wayang nah itulah 5 kebahasaan teks laporan hasil observasi jadi ada 5 kaedahnya kalian simak baik-baik penjelasan seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi ya jangan sampai keliru silahkan jika ada yang ingin tanyakan bisa tanyakan kalian di kolom komentar oke nah ya tadi kita sudah mengupas tuntas ya membahas secara detail satu persatu kaedah kebahasaan teks laporan hasil observasi nah kalau kalian yang sudah tonton dan belum mengerti silahkan kalian tonton ulang ya simak baik-baik apa yang sudah kita jelaskan bersama-sama ya dari mulai 1 sampai dengan yang kelima tadi oke nah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat penyusun teks laporan hasil observasi nah sampai disini dulu pertemuan kita ya masih tetap bersama saya Mr. Phil mohon maaf jika ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh khaturnuhun thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati